Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihanku uji kemampuanku bab 8 di halaman 197 dan 198 bagian A, pilihan ganda dan juga bagian yang B. Langsung saja, di sini ada soalnya 2 pilihan ganda dan 1 esai. Kita jawab dari pilihan ganda terlebih dahulu. A, ayo pilih huruf A, B, atau C dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Alangkah indahnya pantai di desaku. 2. Kami akan segera mengunjungi Melusa. 3. Saya akan membawa bekal untuk besok. 4. Ada seekor kambing lahir berkaki 3. 5. Kalian akan senang bila berjumpa dengan ibuku. Ucapan insya Allah tepat digunakan pada pernyataan nomor. Jawabannya adalah yang C. 2, 3, dan 5. Nomor 2, insya Allah kami akan segera mengunjungi Melusa. Nomor 3, insya Allah saya akan membawa bekal untuk besok. Yang nomor 5, insya Allah kalian akan senang bila berjumpa dengan ibuku. Jadi untuk nomor 1 silahkan kalian conteng bagian yang C. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Wow, Allahuakbar, masha Allah, amboi, insya Allah. Kalimat tayyibah terdapat pada tabel nomor. Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Jadi yang B. 2, 3, dan 5. Allahuakbar, masha Allah, dan insya Allah. Itu jawabannya untuk nomor 2. Kita lanjut lagi ke bagian yang B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Ungkapkan peristiwa pengalaman sendiri sehingga kalian mengucapkan subhanallah, masha Allah, insya Allah, dan Allahuakbar. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, subhanallah, saya ucapkan ketika saya melihat langit malam yang penuh bintang, saya terpesona oleh keindahannya. Yang kedua, masha Allah, saya ucapkan ketika melihat bunga yang mekar sangat cantik di taman. Yang ketiga, insya Allah, saya ucapkan ketika saya berjanji akan membantu teman saya belajar matematika. Yang keempat, Allahuakbar, saya ucapkan ketika saya mendengar azan dari masjid, saya merasa kagum dengan panggilan untuk sholat. Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin untuk bagian yang B. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.